Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat bagi sahabat statistik semua dimanapun berada di Indonesia Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang video tutorial yang ketiga bagaimana software RISREL mengatasi data tidak normal dan kita akan komparasi dari goodness of fit atau uji kecocokan model antara model RISREL maksimum likelihood biasa standar dengan robust maksimum likelihood yang digunakan untuk mengatasi ketidak normalan data judul kali ini bicara tentang hebat dan mudahnya RISREL mengatasi data tidak normal jadi ketika data tidak normal itu di dalam software RISREL tidak terlalu ribet karena sudah ada suatu option untuk mengatasi data tidak normal jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistic 1000 halaman semoga terus menerus memperoleh kemampatan dari tutorial kami sekali lagi mohon izin pada sahabat statistik kerelaannya kesuka relaannya untuk subscribe di channel ebook statistic 1000 halaman kami terus akan menerus update informasi tentang tutorial statistik ini adalah model penelitiannya berasal dari Chu and Linerman ini model penelitian yang kami sharing di dalam video tutorial sebelumnya metode yang digunakan RISREL adalah nomor 2 Satola Bender Searches Square yang nomor 4 digunakan di AMOS sedangkan nomor 2 digunakan di RISREL amat sangat sederhana sekali Satola Bender Searches Square ini oke nanti uji normalitasnya seperti ini VVL kurang dari 0,05 maka nilai kurtosis atau squareness nya bila VVL kurang dari 0,05 menunjukkan data tidak normal multivariate nah opsion di RISREL ada yang pertama ini dari Sumacar dan Lomax tapi kita gunakan di nomor yang kedua saja yaitu perskalaan Satola Bender Searches Square nanti menggunakan penaksi robas maksimum playhood menambahkan input matrix asymptotic covariant oke jangan lupa untuk subscribe kita langsung ke RISREL nya pertama kita tarik data kita yang sudah di entry dalam bentuk Excel kita cari dalam bentuk Excel 97 jadi datanya di entry dulu dalam bentuk Excel 97 sudah kami simpan di sini nah ini dia datanya setelah kita tarik kita beri nama sebut saja namanya tesis ya sudah ada sebelumnya ini kemudian kita definisikan datanya kita ulangi lagi definisikan data oke setelah di definisikan datanya kemudian kita simpan save jangan lupa simpan save kemudian yang pertama adalah uji normal multivariate dulu di sini tepatnya ya klik file sekali lagi mungkin terlalu cepat klik statistic kemudian output option klik normal multivariate seperti ini oke oke ini hasilnya di sini tertulis test of multivariate normality kita lihat di sini gabungan squareness dan kurtosisnya v-value di bawah 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal ya ini juga kurtosisnya dilihat dari squarenessnya v-value nya menunjukkan bahwa data kita memang tidak berdistribusi normal multivariate ya jadi di dalam risrail sudah menampilkan uji normal multivariate dari squarenessnya kurtosisnya dan gabungan squareness dan kurtosis sedangkan di Amos hanya kurtosisnya saja ya di Amos hanya berdasarkan kepada kurtosisnya saja sedangkan di risrail bisa melihat dari squareness kurtosis dan gabungan squareness dan kurtosisnya jadi mungkin lebih sedikit lengkap ya uji normal multivariate di risrail oke Jadi hasil data kita ini tidak berdistribusi normal multivariate. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tadi kita akan menggunakan penskalaan satolah Bandler NC-square. Menggunakan penaksi robas maksimum lehut, nanti menambahkan, ini penting nih, ini menambahkan input matrik kovarian. Bagaimana cara menambahkan matrik input kovariannya? Kembali ke raw data ini, klik statistik, klik output option, klik di sini. Kita tambahkan saja tesis.acm Nulisnya cukup tesis.acm Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat program, klik file, new, syntax only. Ada halaman kosong seperti ini, kita akan menulis, tapi sudah saya buatkan dulu sebelumnya. Seperti ini, saya jelaskan langsung saja. Nah, ini baris pertama bahasa Indonesia, model penelitian non-normal misalnya. Kemudian raw datanya tadi saya ambil di folder risrail 1. Nama filenya tadi tesis.psf. Kemudian ini matrik yang tadi kita buat. Untuk menanggulangi ketidaknormalan data, cukup menambahkan matrik ini saja yang tadi kita buat. Sekali lagi, untuk mengatasi tidak normal, kita hanya cukup menambahkan matrik asymptotic covariance. Yang di dalam risrail seperti ini. Asymptotic covariance matrik profile risrail 1. Saya simpan di folder risrail 1, nama filenya tesis.acm. Sudah seperti itu. Kemudian kita buat latihan variablenya apa saja. Parihan variablenya kita. Parihan variablenya ada 5. Kita buat di sini. SQL, learn, know, dan performance, sample size, lessonship. Tulis seperti ini apa adanya. Kemudian ini model pengukurannya. YSM1 sampai SM3 selanjutnya ditulis seperti ini. Kemudian ini model strukturalnya. Sesuai hipotesis kita ini. Kita buat. Klik option, RS. Kita sementara ini dulu, LS dihapus dulu, path diagram. Oke, kita run modelnya. Langkah pertama adalah kita akan membandingkan goodness of it. Antara model dengan maximum likelihood dan model tanpa maximum likelihood. Ini dia. Ini adalah goodness of it dengan robust maximum likelihood. Saya tunjukkan risrail mengeluarkan output ini. Robust maximum likelihood. Oke, ya. Kemudian ini hasil goodness of it-nya saya pindahkan ke Excel. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah robust maximum likelihood. Ya. Yang kuning ini adalah robust maximum likelihood. Sedangkan yang biru adalah maximum likelihood biasa atau standar. Oke, ya. Sekarang data kita olah tanpa robust maximum likelihood. Yaitu maximum likelihood biasa, standar. Ininya kita kasih tanda seru. Ya, di depan kasih tanda seru. Sehingga tidak dibaca oleh model. Oke. Kita lihat hasil goodness of it-nya. Oke. Di sini tertulis maximum likelihood. Tidak ada tulisan terobasnya. Berarti ini adalah maximum likelihood standar ini. Maksudnya. Ya. Yang tadi ada tulisan terobas maximum likelihood. Ini maksimum likelihood standar. Dan ini adalah goodness of it-nya. Oke. Ini goodness of it-nya. Ini saya copy paste. Ya. Saya copy paste ke dalam bentuk Excel. Jadi ini. Sudah saya rapikan. Pertama kita lihat di sini. Ya. Untuk normal C-square. Ini relatif sama ya. Antara robust dengan maximum likelihood standar. Kita lihat nilai RMCA-nya. Nilai RMCA-nya untuk robust maximum likelihood. Oke. Ini saya gini kan. Saya gede kan deh. Dua-duanya saya gede kan. Ini sudah saya gede kan ya. Kita lihat nilai RMCA-nya. Nilai RMCA-nya. Robust maximum likelihood lebih kecil. Dibandingkan maximum likelihood standar. Begitu juga dengan confidence interval-nya. Lebih sempit. Bisa kita lihat di sini. Lebih sempit dibandingkan selangnya. Selang kepercayaan 90%. Lebih sedikit. Nilai XV-nya lebih rendah. Bisa kita lihat di sini. Model AIC-nya lebih kecil. Model AIC. Ini untuk komparasi antar model. Bisa seperti ini. Model AIC. NFI-nya lebih tinggi. Dan NFI-nya lebih tinggi. Untuk mengatasi ketidaknormalan data. NFI-nya. Koreksi dari NFI ini. PNAPI. Untuk komparasi antar model lebih tinggi. Kemudian CFI. Nah ini juga penting. CFI-nya lebih tinggi. Dibandingkan CFI biasa. Standar ya. Kemudian. EV dan juga RFI-nya juga lebih tinggi. Bisa kita lihat di sini. Oke. RMR dan standar RMR-nya. Ya sama ini ya nilainya. Antara kedua nilainya sama. GFI dengan AV-nya sama. Dan parsimoninya sama. Bisa kita lihat di sini. Bahwa nilai CFI, EV untuk. Goodness of Fit Incremental ini ya. Ukuran NFI. NFI. Kemudian CFI, EV dan RFI ini. Ukuran incremental lebih baik. Kemudian ukuran ECV. Perbandingan antar model juga lebih baik. Kemudian RMCA-nya lebih sempit. Kemudian nilai RMCA-nya lebih rendah. Bisa kita simpulkan bahwa robust maximum likelihood menghasilkan goodness of Fit lebih baik ya. Oke. Jadi robust maximum likelihood, RMR, robust maximum likelihood itu lebih baik dibandingkan maximum likelihood biasa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan bandingkan nilai perbandingan loading factor-nya. Antara robust maximum dengan maximum likelihood biasa. Terlihat di sini nilainya relatif sama. Ya. Antara robust maximum likelihood dengan maximum likelihood biasa. Dan terakhir kita akan bandingkan robust maximum likelihood dengan maximum likelihood biasa. Di standar error hasil pengujian hipotesisnya. Ini yang merah ini nilai standar error ya. Yang atas robust maksimum likelihood. Sedangkan yang bawah maksimum likelihood biasa. Standar. Bisa kita lihat di sini nilai standar error dari maksimum likelihood robust ya. Pensekalaan bandar C-square. Nampaknya kelihatannya itu lebih besar dibandingkan maksimum likelihood biasa. Ya. Karena memang dia meng-adjust sesuai dengan ketidaknormalan data. Sekali lagi. Nilai standar error-nya ini terlihat lebih besar di semua... Apa namanya... Fate coefficient-nya ya. Di sini 0,12. Di sini 0,098. Di sini 0,12. Yang di bawah sedangkan di atas 0,15. Di sini 0,11. Di sini 0,094. Karena robust maksimum likelihood itu menge-adjust sesuai dengan ketidaknormalan data. Jadi nilai standar error ini diskalakan berdasarkan ketidaknormalan data. Oke. Itu tiga perbandingan yang bisa kita lihat dari literatur yang lain. Nah ini dari Current and Waste and Fins tahun 1992 mengatakan. Ya. Saya bahas Indonesia kan di sini. Ketika ukuran distribusi data cenderung tidak normal atau meningkatkan ketidaknormalan. Maka maximum likelihood cenderung bias. Dan robust maksimum likelihood cenderung tidak bias. Dan juga ADF cenderung tidak bias pada sampel besar. Nah kesimpulan dari hasil simulasi yang dilakukan oleh Current, Waste, dan Fins tahun 1992 ini menyimpulkan bahwa robust maksimum likelihood layak untuk digunakan. Karena hasil taksirannya menyesuaikan, meneskalakan dengan ketidaknormalan data. Itu yang pertama. Yang kedua tulisan dari Kano. Oke. Ini hasil simulasi dari Hu, Bandler, dan Kano. Hu, and Bandler juga, dan Kano. Juga mengatakan bahwa the Satora-Bandler-Skerci Square perform best overall. Mengatakan bahwa Hu, and Bandler, dan Kano melakukan simulasi kepada tujuh distribusi datang tidak normal. Dari yang ekstrim normal sampai normal. Dengan ukuran sampel yang berbeda ada enam kali. Dengan simulasi namanya Monte Carlo dalam istilah statistik ini. Model pada studi kasusnya Confirmatory Factor Analysis. Dari tujuh distribusi data yang berbeda. Dan mengatakan kesimpulan akhirnya. The Satora-Bandler-Skerci Test Statistic perform best overall. Dari Hu, and Bandler, dan Kano. Hasil ini dari dua referensi ini bisa kita simpulkan bahwa Satora-Bandler-C Square bisa digunakan sebagai model di dalam RISREL untuk mengenangani ketidaknormalan data. Dan itu sangat mudah sekali. Mudahnya di dalam RISREL adalah kita tidak perlu merepot-repot. Kita hanya cukup menambahkan ini saja. Tulisan ini. Asymptotic Covariant Matrix from Fire RISREL Thesis.acm Hanya menambahkan matrik ini saja di dalam program RISREL kita. Kemudian tinggal kita run. Dari hasil run ini nanti akan menghasilkan robust maximum likelihood yang tadi saya sebutkan di sini. Yang saya sebutkan di sini ya tadi. Oke. Dan hasil ini tinggal kita interpretasikan. Hasil ini tinggal kita interpretasikan. Karena nilai-nilai yang keluar dari hasil ini sudah di-adjust berdasarkan ketidaknormalan datanya. Oke tadi sudah kami sampaikan perbandingan antara maksimum likelihood biasa dengan Satora Bendler T-Square. Yang robas maksimum likelihood di dalam goodness of it-nya lebih baik ya. Dalam bentuk RMCA, kemudian CFI, RFI, NFI, dan NFI-nya ya. Dan selang C-Square-nya juga lebih sempit. Hasil ini mendukung apa yang disampaikan oleh tadi, oleh Vince, oleh Huen, Bendler, dan Kano dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oke itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sahabat statistics semua. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistics 1000 halaman. Semoga tutorial ini memberikan kemampatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.